ngantuk bulu selamat pagi semuanya aduh sahur sahur ini sudah bersih ini enak apa-apa sih nih makan malu sahur ini sambil nungguin subuh lagi rame ya lagi rame buat nih berita tentang dukun pengganda uang yang apa namanya yang membunuh korban-korbannya kalau itu saya tahu sebenarnya dari dulu dari kisaran saya usia 16 tahunan 16 tahunan saya sudah tahu modus-modus seperti itu dan apakah ini orang yang sama dengan yang saya temui dulu atau bukan nah saya juga sudah lupa karena itu sudah sangat lama cuman saya tidak tergiur gitu walaupun dulu pernah hidup susah saya tidak tergiur dengan tawaran-tawaran semacam itu karena apa ya kalau seperti itu kayaknya hal yang mustahil gitu walaupun iya bisa terjadi tapi lebih banyak tidak jadi memang ditawarinya seperti ini biasanya tidak besar tidak besar sih dia sediakan aja uang 1 juta untuk buat perlengkapan dan lain sebagainya gitu ya ada dua nanti dikasih dia ada suruh pasang nomor nah yang kedua itu yang yang satu pasang nomor yang kedua itu ya itu uangnya nanti jadi banyak gitu diananya berapa sih seribu jadi dua puluh ribu ya kalau seribu orang bagiannya gak mau sih iya umpah banyak entah anu biasanya tuh sebenarnya kayak orang kena jeratannya kena jeratan hipnotis atau apa gitu ya jadi menurut saja hawanya tuh menurut saja kalau saya tidak gitu kalau saya kan waktu itu diminta 1 juta 1 juta untuk beli perlengkapannya gitu perlengkapan ya kan harus sejajan segala macam gitu ya saya cuma dalam hati kamu aja lu praktekin sendiri kalau kamu udah bawa mobil mewah ke tempat saya nanti saya ikut tapi kalau belum saya naik ini jawabannya apa belum ada modal ini dan saya ketemu itu dimana itu di petilasan di petilasan gunung-gulet jadi jadi di usia saya kisaran 17 tahun sampai sekitar 20an tahun saya itu rajin 16 tahun sampai 20 tahun saya rajin sering menyepi gitu jadi saya tahu ya di tempat menyepi itu ya menyepikan diri gitu ya nggak nggak mau keramean gitu ya tempatnya tempat-tempat petilasan gitu kalau orang nah disitu ya ada positif dan negatifnya ya ada yang cuma pacaran doang karena disitu kan ada cewek ada cowok juga dan pasaran tempat nyepi ya tapi kan datang nyepi kan nggak cuma cewek doang atau cowok doang ada cewek ada cowok di tempat nyepi malah rame kalau lagi musim-musim tertentu kayak misal bulan surah itu rame sekali malah jadi malah rame sekali jadi nuansa nyepinya malah kurang istilahnya tetap berata sebenarnya nggak makan nggak minum nah disitu ditawarin ya ada satu dua menawarin tapi memang ada yang mata batinya cukup kencang ada waktu saya mau menikah itu dia malah ngomong karena saya dilihatnya itu perempuan mumpul banyak orang beberapa orang semua manggil saya itu mbak nggak ada yang manggil saya emas padahal muka sedanten gini gitu ya halusinasi apa gimana sih dia ngiatnya perempuan nah akhirnya orangnya dari Bandung bilang kamu sebentar lagi menikah wah nggak mungkin saya nggak mau menikah dulu mending saya nggak jadi nyepi saya mulai kesakatan itu pesantar perempuan jadi nyepi jadi kalau nyepi begitu emang gudang ya tiba-tiba mungkin mukanya itu memikat wanita ya saya nggak ada keinginan itu padahal kalau saya lihat pasal lalu saya tiga nah perempuan tetap tiga nah disitu saya ketemu orang yang bisa katanya menggandakan uang saya bukan ini saya tidak tahu karena itu sudah berarti sekitar setahun sepuluh tahunan lebih lupa wajahnya apalagi wajah-wajah cowok kalau ceweknya mungkin saya ingat putrinya di mana ada bisul di mana nah jadi ditawarin tapi gitu suruhnya diakan uang satu juta awalnya gitu ya terus saya bilang dan tidak menar tapi di di sepanjang tahun itu saya menyepi kalau ilmu penggandaan wajah itu memang benar ada benar-benar ada dan saya sendiri bisa terlepas dari duit itu harus susah sekali duit itu duit ada kerja bagus hasil banyak tapi itu tidak ada yang bersimpan lupa saja gitu nah disini saya belajar lagi mungkin tirakatnya kurang gitu ya nah nah disitu memang ada bimbingan untuk menggandakan uang nah cuman kalau saya sendiri yang saya jalankan itu benar memang ada perubahan jadi di dalam tapi ini dicatat dulu ya tidak bisa buat orang lain maksudnya kalau misalnya saya gandakan terus duitnya buat orang lain mungkin tidak bisa jadi saya sendiri dan alasannya apa kenapa saya lakukan itu mungkin sudah terlilit gitu ya maksudnya butuh dana gitu ya sangat amat tapi tidak ada jalan lain itu dulu ya memang dulu itu nah kayaknya tentasnya masih ada itu oh belum saya belum nikah sama kamu saya dimerui ya memang tapi saya belum nikah sama kamu nah jadi disitu itu ada bacaan yang diambilnya dari Al-Quran wiridhan sebetulnya ya dan ternyata mungkin dalam konteks penggandaan orang yang nantinya akan muncul di wasajat itu tidak begitu memang ada syaratnya ada uang sedikit taruh di wasajat ini saya lakukan benar tapi miridhan sebenarnya sih mendekati gila sebetulnya ya baca surat Al-Fatihah itu jumlahnya itu ribuan puluhan ribu surat Al-Iqas juga begitu terus hanya istirahat di waktu sholat aja ketika zikirnya sudah mulai kepala bingung atau pusing bingung ya bukan pusing tapi bingung itu harus berhenti kalau tidak nanti akan ya jiwanya itu goncang stop dulu gitu nah disitu uangnya saya tidak pakai eh uangnya tidak tidak beranak ini wasajat ya tapi uangnya itu saya kasih ibu saya dan tidak selang lama saya dapat kerjaan bagus rezekinya lancar dan duitnya tersimpan gitu jadi emang kredit itu memang rezekinya pimpinannya memang betul penggandaan uang yang saya lakukan tetapi jalan uangnya itu bukan muncul dari bahasa jadah justru uang yang di bahasa jadah saya ambil saya kasih ibu saya nah mungkin jalan rezeki saya saya minta doa sama ibu saya saya kasihkan ke ibu saya terus dapat rezeki dapat pekerjaan lumayan langsung bisa terlepas begitu penyakitnya sembuh terus kerjaan lancar tapi kalau misalnya menggandakan uang untuk orang lain saya yakin semua itu penipuan gak ada yang harus di soalnya saya lihat sendiri dari ajaran yang dilakukan ke saya itu dari pondok pesantren saya dikasih karena ya sering nengok gitu ya ada lembarannya tapi tak jamin biarpun kamu udah hatam berkali-kali kamu suruh jalanin itu bacaan itu secara berulang tanpa keluar rumah itu bukan betenya kayaknya juga kamu udah lancarnya sedangkan kalau miripnya terlalu dan mulai bingung tetap dilanjut tetap jiwanya akan goncang makanya jadinya orang gila atau gangguan jiwa berarti yang mengandalkan uang langsung dimatikan tidak jadi harus dapat uang dulu jadi nih kayak misalnya kamu nih pertama satu juta kan ini baru buat bumbu-bumbunya misalnya sesaji dan lain sebagainya nah ini lagi proses nih butuh modal yang kamu harus modalin lagi kalau gak mau ini patah nah akhirnya ditambahin ditambahin kurang tambahin lagi nah lama-lama orangnya marah mungkin kan nah disitu udah mungkin dikasih kopi lah atau dikasih jadi kemarin saya ada lihat baru ketemu sebelas tapi kalau orang tanya puluhan tahun itu jumlahnya saya pikir beratus sebetulnya kalau misalnya ini pun nah kalau orang yang modelnya iklim sudah lah anggap aja sudah jadi sudah lah memang ketipu jalannya gak gitu ya saya sih orang-orang yang begitu itu orang yang suka berjudi maksudnya ya itu suka berjudi atau memang anak pengaruh semacam dendam atau kalau secara normal dan akal sehat memang tidak mungkin tidak mungkin terpikat hal begitu nah kalau sekarang ada yang canggih slot penggadaan uang ke slot apa yang rugi-rugi sudah nah itu pakai kepintaran pakai apa teknologi kalau orang dulu itu ya itu pakai di 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 iya 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 kalau dimana iya 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 mau lagi dilanjut ya ya iya iya jadi kalau yang ingin benar-benar uangnya berganda ini saran dari saya kalau masih punya ibu ayah utamakan itu makan makanannya dari anaknya dari yang ingin usahanya lancar dan saya pun melakukan itu sejak saat itu saya lakukan agar orang tua makan beras dari yang saya beli dan ada uang buat beli lauknya saya tidak tahu lho apa yang disukai maka saya kasih uangnya sudah lancar cuman ya mungkin sudah ditakarkan dari Tuhan kita butuhnya berapa dia kasih berapa jadi tidak tidak bleber-bleber kali ya tidak luber-luber tapi lebih dari cukup lah kalau kita harus bersyukur punya kedepannya nih kalau orang yang suka menggandakan uang atau bertarik menggandakan uang itu kalau ditawain orang sebisa mungkin jangan tapi kalau mau minta caranya saya ada saya ada nanti tulis aja di komen kalau mau saya kasih lelembarannya gitu cuman ya itu kalau di saat wiridnya itu mengalami bingung jangan diteruskan dan ini hanya boleh dipakai hanya orang yang ini saya benar-benar bingung tidak ada jalan lain ya tidak ada jalan lain tidak ada yang bisa dijual nah lakukan itu tapi kalau misalnya masih ada yang bisa dijual jual dulu aja misalnya punya utang tapi ada yang bisa dijual jual dulu tutup utang seperti itu tapi kalau tidak ada coba cara itu lagi kalau misalnya sampai apa terganggu jiwanya dan menjadi orang gila juga tidak terbebani gitu karena utangnya sudah lunas dulu gitu ya saya ada masih kertasnya kalau misalnya tidak hilang ya karena ada di rumah sana ada kertasnya tapi itu saya kasih gambaran aja ya sekiranya itu lumayan misalnya surat alfatea itu dibaca berapa puluh ribu gitu kali ya karena waktunya itu kurang lebih satu ribu berapa berapa dan saya lupa juga yang dilamaskan terus surat al-ikhlas terus ada suratan lain juga ada bacaan lain jadi disitu kayak semacam memanggil kepada mereka untuk datang membantu ini secara Islam itu bahasa Islam semua jadi diambil dari Al-Quran semua nah kalau untuk dari cara Jawa ya itu yang sebutannya yang sebutnya itu lupa 45 pancang gitu ya jadi 24 macam 45 5 5 5 5 5 5 dong 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 6 7 7 8 8 6 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 15 15 17 18 18 18 19 19 21 22 22 Saya mau ketika anak lahir tidak kurang, tidak kurang makan, karena seperti masa kecil saya kurang makan, makan nasi jagung saya rebutkan Karena sebetulnya memang tirakat saya terganggu sih karena tergoda wanita Baru bertapa beberapa hari sudah ditawang bakal dapet bini deh, saya kabul dan kabul malah dapet Saya berpikir yang orang di kampung malah suka pada aku Nah nggak taunya malah udah di Udah gilang berarti harapan deh Tidak dong, jujur saya belum siap Itu di luar duka kan Tau-taunya perempuan yang pelece mual Itu bukan hanya satu dua Disitu aja berarti nggak bakalan nikah kamu Lama masuknya Tidak juga Kamu dulu tertarik ya waktu saya cerita tempat itu buat nyepi ya Waktu saya tanya, nyepi disitu dapet jodoh Kamu saya mau tanya gimana itu Kok masih tertarik ke sana ya Kamu kan belum Belum punya pasangan waktu itu kamu Untuk kan nyepi disitu Itu memang kalau yang bagus tidak berjodoh katanya Karena memang ternyata saya salah tempat Gitu Tempat itu Tapi memang tempat-tempat pertilasan begitu atau tempat nyepi Itulah banyak-banyak orang-orang penibu banyak Mulai dengan bisa ngandain uang Bisa katanya bisa cek pot nomor dan lain sebagainya gitu Intinya itu menawarkan keuntungan Gak secara gampang Tapi saya kan otak saya kan masih mulus ya Jadi ketika orang menawarkan Bisa uang satu juta jadi sepuluh juta Dan saya pikir Coba kamu praktek dulu Kalau kamu bisa dapet sepuluh juta Besok kamu bisa jadi motor itu harganya sepuluh juta Oh ini motor gak jalan kaki lagi Belum ada modal ya Aku tuh kalau kau tahu Belum ada modal ya Atau dia diem saja begitu kan Warnayasa memang Dekat itu warnayasa pulang Hehehe Hehehe Bajar Negara Kalau saya lahiran Bajar Negara jadi Hehehe Tau lahiran Tau Cuman ya gimana lah Hehehe 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 Saya lahiran Bajar Negara Ini lahiran Jakarta gitu Udah minum tas Nah bentar lagi misak ya Hehehe 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 Ada Bener ada semua Itu tadi cara saya Lakukan saja Tapi biasanya itu Tuhan akan ngasih jalan dulu yang lain Gitu Tidak langsung ngasih Berat ia muncul di depannya nih uang Sabret tidak Gitu Dengan Apa yang dilakukannya itu bisa menjadi doa Dan doa itu tiba-tiba mendatangkan Rezeki dari saat lain Itu dengan cara pekerja Kerjanya bagus Kerjanya enak Duitnya ada gitu Atau Tiba-tiba Enggak biasa dagang jadi dagang Dagangannya laris Seperti itu Tapi kalau orang bilang itu pakai penglaris Kesugihan Eh betul Betul Si bilang Betulnya apa Kita lakukan sendiri Makanya kalau Usaha Mulai dari dagang Kerja Wah adanya sial mulu Malai tekor mulu Nah coba lakukan aja itu Wiritanya Berdoa Itu Istilahnya itu berdoa Kadang-kadang orang sombong dengan modal besar Sudah sewa tempat Bagus Begitu sudah rapi Ternyata sepi Gak ada masalah Ternyata sepi Ternyata sepi Gak ada masalah Oh ala orang perasaan tidur paling pertama bangun paling belakangan Hai jauh sekretra-kletra-kletra apa kayak cemuran basah Hai lumpak-lumpuk lain Hai jenis-jenis Hai Hai mbak kenapa Hai nih Hai mulai cerita itu ya begitulah kalau cerita-cerita makanya begitu aja tapi memang bener ada pengadilan uang itu ada tapi tidak bisa buat orang lain jadi kalau saya lakukan buat saya itu tapi kalau buat ubat nah itu bukan penggandaan uang kalau misalkan saya punya 10 miliar itu tetangga kesusahan saya minta dari satu juta sini pura-puda gitu ya kayak ngetes-ngetes gitu terus dia kasih bener nah saya kasih dia satu miliar gitu nah itu membuat penggandaan uang itu sedekah cuman dicoba dulu itu di uji dulu tapi kalau penggandaan uang yang memang katanya dari alam atau banggoit dan lain sebagainya itu tidak ada maksudnya tidak bisa untuk orang lain gitu intinya kalau satu orang melakukannya untuk dia sendiri dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang satu terlilit hutang yang udah sangat tamat minggungkan dan tidak ada barang yang mau dijual tapi kalau masih ada yang bisa dijual itu rumusnya harus dijual dulu jual dulu habiskan itu kalau tetap nggak tertutup hutangnya itu sisanya itu baru lakukan cara itu itu bisa tapi biasanya ini tergoda kerjaan lain pada kerjaan ada proyek baru mendatangkan rezeki akhir ritualnya berhenti dan sibuk dengan pekerjaan seperti saya juga pernah ngalamin soalnya benar-benar ini tempatnya walaupun masih kayak perlu digantai ini 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 di tempat yang lama yang sana itu memang tanah dari kakek ini pas lain jadi kita bangun kayak saya rasa segitu saja ya mah daripada bingung tapi memang itu penggunaan uang di penjara-penjara ya memang asli ada gitu ada dukun itu ada dan korbannya mungkin lebih dari yang sekarang diketemukan tapi saran saya bagi yang memang seriliputan jual apa yang bisa dijual dan kalau memang tidak bisa menutup ya lakukan penggandaan ini tapi kalau misalnya masih ada yang bisa dijual atau masih bisa dilakukan menghasilkan uang jalanin itu namanya kehidupan itu kan ada naik turun dan ketika di atas cobalah simpan sedikit buat ketika lagi agak down agak di bawah itu aja saya nggak usah cari dukun karena ya dukun mulai duit kecuali kalau emang niatnya sedekah tidak apa-apa ya ingat sebanyak apapun guru ngajimu setinggi apa menuntut ilmu ujung-ujungnya ketemu di badan sendiri gitu ya ini seberapa banyak nyari dukun seberapa banyak nyari guru ngaji ya akhirnya ketemu pada badan sendiri jadi guru yang terbaik adalah badan sendiri bangkitkan itu Hai eh segitu secara salam sukses selalu ya semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita ngantuk mulu ngantuk mulu hai eh 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 Terima kasih.